Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kawan-kawan semuanya gimana kabarnya gimana kabarnya sehat selalu ya balik lagi bersama kami Mr. Engineering seperti biasa saya yuk belajar bareng kita masih belajar di opo jini eh injeksi motor injeksi ya kemah apa udah kemarin saya udah terangkan tentang injektor dan fungsi-fungsinya dan juga cara kerjanya seperti mana untuk saat ini kita akan belajar yuk belajar bareng lapoto bro di sini nggak ada apa ya saya juga agak niat menggurui dan juga niat untuk sok pinter ataupun juga dan semacamnya lah saya hanya berbagi pengalaman yang saya punya selagi saya punya ini udah saya akan kasih ini dan itu buat orang-orang yang membutuhkan dan apabila nanti ketika di pembahasan saya nanti ada yang kegeliruan atau kurang gimana ataupun juga punya referensi yang lain punya ide lain menggoyok silahkan di-share bukan saling opo jeningi bro bukan saling menghabiskan wah ini kayak gini tidak setiap mempunyai orang setiap seseorang itu mempunyai pendapat masing-masing mempunyai teori masing-masing tapi alangkah baiknya ini gimana cara teori tersebut diaplikasikan ke suatu penjelasan ataupun media sehingga membuat orang lebih paham jadi percuma nanti kita punya teori kayak gini kayak gini tapi orang-orang nggak paham ya podo aja lah bro nah kayak gitu ataupun juga sebaliknya kita teorinya sedikit tapi kita sudah mempraktekkan beribu-ribu kali itu sama lain juga bersama dan alangkah keduanya itu ketika digabung ketika secara teori dan secara praktek akan lebih jauh mantap apalagi ditambah di share ataupun dibagikan lebih bermanfaat lebih barokat seperti itu bro yuk kita langsung ke pembahasan kita akan membahas tentang sensor ckp ya gimana caranya eh mendeteksi atau ngecek sensor ckp itu hidup atau mati nah kadang ada eh ketika ini ya dipakai ala diagnosa ada sensor ckp 5 berapa ya 532 ya 521 521 sensor ckp gitu kode error nanti gimana cara mendeteksi nah kebetulan mumpung ada media nanti kadang saya ada ide ya ada ide tapi medianya nggak ada jadi saya pak sempurna kebingungan bro nah sekarang mumpung ada media sekarang kita akan membahas tentang ah gimana cara mendeteksi sensor ckp jadi seperti ini bro kita akan membahas yang pertama karena disini kan cari soketnya ya pasti soketnya kabel enam mulai dari vario honda vario atau honda bits honda scoopy dan semacamnya yang sistem ACG starter lah ya karena fungsi dari sensor ckp itu untuk salah satunya itu sensor untuk apa namanya ACG starter nah saya tak fokusnya sih di sini ada 6 kabel bro nah disini ya untuk di sisi kanan ini ada setiap kabel itu ada putih-putihnya nah itu adalah sensor hole nah sensor hole tuh yang tiga itu yang nemplek kayak gini bro di sepul aku betulnya ini gak bisa apa saya gak bisa buka mau maaf ya nanti kalau ada medianya saya akan ini lagi ya di video selanjutnya jadi ada sensor ckp itu ada kayak gini jari jadi itu namanya sensor hole dan di dalamnya itu adalah ada yang namanya transistor transistor itu mendeteksi dan dengan fungsi mendeteksi medan magnet nah jadi itu yang mendeteksi medan magnet yang dikirimkan ke ECM jadi ketika medan magnet ini ketika ECM menerima sensor dari 3 sensor ini sensor hole menuju ke eh kok menuju ya menerima sensor dari sensor hole otomatis magnet akan bergerak nah kadang demikian pertanyaan dari teman-teman ini yang lagi sekarang lagi ini ya sibuk ngerangkai ACG starter itu eh ngerangkai ACG starter tapi kadang banyak banyak yang ini loh banyak yang kadang nggak muter dan juga kadang nggak kadang muternya sedikit pengen tahu caranya yuk kita bahas biar saya tetap biar di kupas tuntas seperti itu bro saya ya saya tak pakai tripod dulu eh pakai tripod sekarang nah hei sekumus-kumus gak pokok bro si penting eh ireng-ireng kan engkau hasilnya berokah untuk duit Alhamdulillah kayak rejeki itu alhamdulillah yaono setiap hari itu ada rejeki tapi kalau masalah gaji uang ya Alhamdulillah ada juga oke lanjut jadi saya akan menjawab dari ini teman-teman eh ketika menjelak atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul bagi pengendara ataupun para mekanik ya teman-teman mekanik seluruh Indonesia ketika merangkai suatu ACG starter motor di aplikasikan ke motor yang lain banyak hal yang harus kalian ketahui dan yang paling penting setelah kalian udah merangkai yang pertama kalian merangkai magnetnya secara ini ketukang bubut secara detail semacamnya tapi ada sesuatu yang paling penting yaitu di sensor ckp karena ini sensor ckp yang paling penting nanti ketika untuk penggerak atau menggerakkan eh magnet karena yang salah apa dari sensor ckp ini tadi yang saya sebutkan itu ada sensor hole nah salah satu yang membaca medan magnet itu sensor hole ingat-ingat ya yang ada tiga kayak gitu yang hitam ya jadi transistor itu membaca medan magnet ingat ya seperti itu nah dari tadi itu sensor hole yang tadi kalau secara apa berfungsi normal ketika nanti kita habis ini kita tes ya tes gimana caranya mendeteksi apakah itu ada kita membaca atau masih normal atau tidak jadi kalau ini berfungsi normal jadi udah ada sensor hole berarti double stator pasti hidup akan tetapi belum bisa nyala dulu karena apa karena eh itu masih membaca mendan magnetnya saja masih ada belum ECM itu belum menerima sensor dari ckp ataupun pulser di apakah di cd awa vario atau i acd stator apakah ada pulsernya ada saya katakan ada eh tapi tidak nampak maksudnya nggak seperti pulser kotak-kotak ireng buntur-buntur tidak tidak berarti itu sudah terkumpul menjadi satu di di sensor ckp sensor ckp itu ini di dalamnya ada pulsernya yang intinya pulser ckp lah kayak nol bro terus ada sol hole banyak menjadi nanti akan pasti akan bertanya-tanya seperti ini ada 6 kabel tuh nggak bisa buka ya ada di sini nanti tapi ini saya akan terangkan dulu biar lebih paham jadi gak usah di cut-cut ya biar kalian lebih mencerna dari 6 kabel tadi pasti akan bertanya-tanya eh tentang dan ini menjadi pertanyaan bukan pertanyaan ya menjadi perdebatan itu eh apakah di sensor ckp itu rata-rata biasanya mengiranya itu negatif arusnya bukan negatif tapi positif tidak itu semua dari sensor ckp itu itu kecuali satu ya itu nanti ada untuk catu dayanya 12 pol eh 12,5 kecuali satu itu bro eh eh apa-apa jadi jadi perdebatan dan perbincangan itu dari sensor ckp itu keluarannya arusnya positif padahal itu tidak tak itu negatif karena apa semua di eh HM HM apalagi ya model-model serba digital kayak gini yoh semua rata-rata menggunakan negatif outnya negatif seperti itu kayak seperti ya saya sebutkan di ini kowel kowel itu nerima apa kowel itu nerima eh apa ini tuh sampai kowel 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 itu menerima sensor bukan sensor ya eh membaca negatif itu dari ECM apa dari ECM itu negatif itu yang pertama kowel yang kedua dari injektor injektor itu dia nerima negatif juga dari ini nah untuk yang plus rata-rata untuk positifnya dia langsung langsung seperti contoh injektor ada setelah kontak kontak itu setelah relay utama itu masuk ke masuk ke injektor langsung nah tinggal nunggu negatifnya sama begitu juga di kowel dan juga sama di sensor ckp seperti itu Mas Bro terus ah setelah itu ponel nah nanti ketika di sensor ckp tiga tiga warna itu ada eh untuk sensor hole untuk membaca medan magnet yang satu itu full ser terus yang satunya itu arus positif yang satunya itu negatif jadi ada enam yuk sekarang seperti ini seperti ini Bro kita coba cek pakai ini pakai alat ini ya test pen digital eko di test pen LED LED karena test pen LED biar ini ya biar kuat lah kayak gitu Bro nah disini kita akan bicara tentang sensor hole dulu dulu nah sensor hole nya ini yang putih-putih ya ada putih hitam putih biru putih merah itu yang baris sini barisan aduh baris sebelah kanan ini ini untuk sensor hole ingat-ingat ya sensor hole itu yang ada putihnya terus disini ada tiga warna lagi ada coklat teres hitam itu adalah catu daya 12,5 volt nah biasanya disini yang jadi pertanyaan juga nah jadi disini 12,5 ini harusnya lebih kecil daripada tegangan aki coba bisa di test nanti teman-teman ya silahkan disini ini 12,5 Hai terus kalau yang diaki itu lebih lebih besar masih nah terus yang warna biru nah ini yang saya maksud biru beres kuning ini pulsernya ini pulsernya Bro nah di pulsernya tersebut nah disini ini semua Honda ya semua Honda tuh kebanyakan pulsernya warna biru beres kuning ini adalah pulsernya mohon maaf ya gak bisa di zoom lagi ih gak teko tripodnya gedurn terus yang satu lagi yang satu lagi ini negatif jadi ada arus positif masuk arus negatif masuk ke sini tapi yang dikeluarkan oleh hole sensor itu adalah negatif sekarang kita buktikan kita pakai ini kita ngetes ini dulu catu dayanya apakah 12 volt ini ada kita berarti kalau ngetes ini positif berarti ini yang dihubungkan ke negatif kita langsung ke kabel bodi ya nah ke bodi langsung ya ya saya catu saya capitkan di sini pakai jarum pentol ya ya semuanya nih nih kita tusuk gak boleh ketok-ketok ya engkau malah dihubung ya enggak boleh kita tusuk dulu jangan lupa kontak dulu eh start kontak eh sorry sorry gak ketok bro hijau berarti kalau hijau ini berarti ada arus positif di sini saya settingnya keliru seharusnya merah berarti ada arus positif dari sini kan ada berarti arus positif catu daya kita masuk sekarang kita coba cek hole sensor dia akan nerima negatif kita kesini tapi satunya kita ambil arus positif dulu harus positifnya beli sini yang tadi saya akan capitkan di sini tak tepuk ben ga dempuk kita coba saya akan hidup nah oke bro ini biar nggak kelihatan saya bingung saya akan putar magnetnya ya saya akan putar magnetnya ntar ya nah matikan ada bunyi cetek-cetek cetek nah ini dia akan hidup saat nah itu kan hidup kan berarti ini kan ada tiga sensor yang satunya disini sensor sini sini ini akan nanti akan bergantian ketika hidup di sini cetek mati langsung pindah ke sini mati pindah ke sini mati pindah ke sini pokoknya dia akan 360 derajat dia akan mengirim makanya disitulah letak dari ACG starter coba ya sekali lagi ya ini hidup mati jadi hidupnya bergantian ya tek 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 jadi pokoknya wes intinya ngubengnya gitu bro seperti itu oke nah itu hidup ya nah saya putar lagi saat cetek hidup kan berarti ketika mati nah ini posisi mati nah ini kan mati berarti di sebelahnya hidup kita coba yang warna biru nah oh mati berarti yang sebelah kan bro nah ya toh tenang toh eh mana toh ketika set saya putar lagi nah mati berarti di sebelahnya yang hidup kayak gitu modelnya seperti itu bro nah ya toh berarti pindah pasti ketika mati nanti akan pindah di sini ya coba putar lagi ya mohon maaf ya saya nggak bisa video dengan dua ini biar muter magnetnya nah mati toh sekarang coba pindah ke sini Hai ah itu hidup jadi cara mendeteksi sensor hole atau sensor CKP seperti itu kita kupas satu-satu semoga teman-teman yang menyimak bisa memahami ya penyampasan saya itu paham ini paham seperti itu oke berarti sensor hole aman tiga tiganya sensor hal amal 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 aman sorry bro sekarang kita coba yang ini sensor CKP atau pulser ini yang menjadi pembahasan lagi di sensor perlu diketahui ya teman-teman di pulser atau dipulsernya ini nanti itu saya kasih gambaran lagi gampang 2 3 4 5 ini anggap 360 derajat nah ini ada mentolan medan magnet intinya jaraknya seperti ini nanti akan ada enam five flash one saya katakan seperti five flash one berarti lima kurang satu nanti akan ketika ketemu sensor disini dia akan hidup mati hidup mati hidup jaraknya akan selisih enggak tahu berapa saya nanti akan hitung juga ibu nanti yang disini nanti akan hilang satu berarti sensornya kebaca mati hidup mati hidup hidup punya hidup-hidup terus nanti akan mati yang sini matinya agak lama nah tapi kalau sini hidup mati sedih sebentar hidup lagi mati mati hidup itu untuk sensor sensor pulser nah nanti yang disini agak lama jadi ada yang missing seperti itu nah pertanyaan apakah bisa nanti ketika mengaplikasikan ACG starter ke motor yang lain menggunakan pakai pulser yang ada disini ataupun tanpa pulser tambahan bisa saya katakan bisa nanti tinggal apa namanya mencocokkan kira-kira yang CDI apa yang cocok untuk yang untuk five flash one ini ya untuk lima kali ini opo jeningi nerimo menerima sensor amanerima medan atau sensor ckp atau sensor ini loh pulser apa yang cocok nanti kita cari bareng-bareng namanya kita belajar ya Bro Wess ini kepanjangan videonya gak apa-apa nanti saya cut lah semoga tapi yang penting teman-teman paham seperti itu nah yuk langsung aja ya bentar ya kontak tetap on ya nyala ya saya akan putar dulu nih kayaknya kurang dan jelis-jelis nah itu kan ya ini hidup satu saya hitung ya eh eh mati dua hidup dua ya dua dulu ya saya hitung hidupnya nanti tiga set empat Oh ini sorry 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 ini pas kebetulan yang enam nah yang lima banding apa five flash one itu lima hilang satu saya hitung dari ini ya satu eh saya muter lagi maknanya Aduh wabur dua tiga empat lima nah pasti ini setelah ini hilang hilang enam enamnya hilang nah agak lama jedanya nah saya puternih maknanya nah kita lihat sekarang baru hidup lagi nah kayak gitu bro oke cukup ya teman-teman terus yang ini hijau ini untuk yang hijau ini negatif gak usah dites jadi untuk mendeteksi kerusakan ataupun juga hal-hal berkenaan tentang sensor ckp nanti cara ngetes seperti ini saya udang bro kisah di sebelah bengkel jadi semoga membantu teman-teman ya untuk masalah sensor ckp dan semacamnya berhubungan dengan ACG starter semoga bermanfaat dan semoga barokah semoga lancar rezekinya teman-teman subscriber di seluruh Indonesia saya minta dukungannya dan terima kasih dukungannya atas dukungannya penuh bersama Mr. engineering yang teman-teman ya lagi ini ngirim ACG starter ke sini Alhamdulillah sudah yang satu sudah sampai yang satunya masih otw dari Kalimantan ya terima kasih ya semoga bermanfaat lagi dan salam otomotif sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati